Hai, Assalamualaikum guys. Di video kali ini gue bakal kasih tau coffee shop yang masih baru banget di daerah Kelapa Gading. Bahkan belum nyampe sebulan lho. Mau tau tempatnya kayak apa? Nonton videonya sampe abis ya. Coffee shop yang baru soft launching ini bernama Oditi, berlokasi di Jalan Sumagong 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena tempatnya di Ruko, area parkirnya tidak terlalu luas. Tapi tenang, masih bisa kok untuk parkir beberapa mobil. Cafe ini berkonsep modern minimalis, sekaligus futuristik menurut gue. Terlihat dari bentuk lengkungan yang dominan di furniturnya. Kemudian perpaduan warna yang dinominasi dengan warna putih, sehingga bisa terasa hidup dan solid. Sekarang gue mau ngunjukin tempatnya kayak gimana. Jadi begitu masuk kalian langsung disambut dengan tiang dan kursi permanen kayak gini. Ini menarik ini. Bentuknya tuh futuristik gitu loh. Melengkung, terus juga ada mejanya juga di tengah-tengah. Terus di tengahnya itu yang bikin nyaman, ada cushionnya juga. Jadi kalian kalau misalnya duduk disini, nggak terlalu capek banget gitu loh. Karena empuk ada cushionnya. Dan di belakang gue juga ada cushionnya juga. Disini tuh banyak banget colokan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau laptopan atau handphonenya lobet, colokannya bertebaran di mana-mana. Kita langsung ke barnya. Ini barnya ini panjang banget, mejanya. Jadi kita misalnya order disini, lalu nanti kita pick up disitu. Nanti dipanggil gitu. Gue mau unjukin tangganya. Disini tangganya tuh ada dua. Menarik deh. Nah, ini dia. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuh, kelihatan kan? Nah, jadi lucu ya. Bisa naik turun. Maksudnya sebelahnya buat naik, sebelahnya buat turun. Jadi nggak perlu ngantri satu-satu gitu deh. Karena bisa dipakai dua-duanya gitu. Nah, ini di tengah-tengahnya itu ada kayak partisi, tapi bolong. Menarik ya. Ini dia, lantai duanya. Ada meja panjang disini. Bisa untuk laptopan. Tengah-tengahnya ada pembatas gitu. Kayak besi. Real besi gitu. Dan ada sekitar empat kursi. Masing-masing depan belakang sih empat, apa? Elapan kursi berarti. Untuk colokannya terdapat di atas meja. Kambian disini sih lebih untuk orang kerja sih. Karena sunyi. Tuh, disini juga ada kursi. Dan meja panjang. Masukkan dari sini. Terus, disini juga ada beberapa sofa dan meja. Sunyi banget ya. Begitu. Pembatasnya gitu. Pembatasnya bolong. Menarik ya. Di bawahnya juga ada lampu LED gitu. Ini lucu nih. Jadi ini ternyata tuh kayak gang gitu loh. Nah, kita bisa tembus ke ruang yang sebelahnya. Tuh. Ini ruang sebelahnya. Nah, gue mengunjukin smoking room-nya. Disini ada sofa lagi. Disini juga ada. Dan depannya ada kursi kecil gitu. Dua. Jadi bisa satu meja bisa untuk empat kursi. Eh, empat orang. Nah, ini dia. Smoking room-nya. Ini maksimal lima orang. Lucu ya? Untuk toilet, ODT menyediakan di setiap lantai. Toiletnya wangi, bersih, serta terdapat wastafel dan tanaman cantik di dalamnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bestsellernya apa nih disini? Bestsellernya kita punya makadamia, Pak. Makadamiaan. Makadamiaan? Iya, kok ini dipakein sirup kacang makadamia. Dipakein sirup kacang? Iya, karena makadamiaan. Untuk paling bestsellernya kita, sama kita punya situation-nya ais latte, Pak. Ais latte? Iya. Oke, aku mau makadamiaan satu. Oke, makadamianyaan satu. Ais Americano-nya? Ais Americano-nya. Sama, aku mau kronat glaze aja. Satu. Untuk payment bisa pake apa aja, Pak? Pameannya kita bisa pake cash, debit, meal-nya juga bisa. Oh, oke. Ini dia orderan gue udah datang. Tadi gue order Ais Americano dan Kronat glaze. Kita coba Ais Americano-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak beans-nya. Jadi, ada biternya dan ada SDT-nya. Tapi SDT-nya nggak terlalu dominan lebih. Biternya sih yang dominan. Sekarang kita coba kronat glaze-nya. Wow. Bentar, meneran. Di atasnya itu ada gula, gula kasir dan bubuk cinnamon. Wangi jadinya. Enak. Pas banget sih. Yang meal ini dinamanya es Americano. Pahit, ketemu manis. Jadi nggak manis semua. Teksturnya. Sekarang gue udah sama owner dari Cafe Auditi. Halo, Mas. Dalam mas siapa? Dalam Ejra Bajasin, Kak Ejra Bajasin. Mas Ejra, boleh tahu nggak konsep dari Cafe Auditi ini sebenarnya seperti apa sih, Mas? Ya, kalau konsep dari Auditi itu, kita dapat dari nama Auditi itu basically kita suka keanehan. Kalau Auditi itu artinya tuh aneh. Kalau Auditi itu keanehan. Makanya kalau kalian lihat di sini, kita emang embrace keanehan gitu. Jadi semuanya aneh, kayak wall-nya aneh, cara meja, bentuk mejanya pun juga aneh, kayak sofa-nya juga aneh, semuanya pokoknya aneh lah. Bisa-nya emang kita udah fokusin keanehan. Oh, gitu. Auditi ini udah buka berapa lama, Mas? Untuk sekarang kita baru buka dua minggu, Kak. Dua minggu? Dua minggu. Soft opening itu di hari Jumat, kan. Jumat? Jumat dan ground opening hari Sabtu dua minggu kemarin. Untuk jam operasionalnya jam berapa, Mas? Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, Kak. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Untuk sekarang banyak orang yang bilang kayak kenapa nggak sampai jam 12, surga jam 7 malam, soalnya itu kan biasanya kafe sampai jam 7 malam. Betul. Untuk sekarang kita belum punya pemikiran untuk jam 8 segitulah. Soalnya itu kan, mostly kalau kafe-kafe itu tuh cuma buka kayak 12 jam. Tapi kita 13 jam, itu kita udah fokusin ke situ. Tapi kalau emang masih dalam pemikiran sih, kayak game buka sampai jam 10, jam 11 gitu. Itu weekdays dan weekend sama? Iya, weekdays dan weekend sama. Oke. Nggak bedanya. Kita punya pemikiran buka pagi tuh karena sebelah kita kan pasar. Sebenarnya kalau ibu-ibu habis masar, capek gitu kan bisa nongkrong di tempat kita. Oh, gitu ya? Plus kalau ka-ka kelihatan di sana tuh itu neighborhood gitu kan. Oh, iya. Jadi itu tempat orang banyak yang kapan sih, kayak, ya tempat rumah lah. Dan banyak anak-anak yang belajar, work from home, work kayak study from home, kayak kesini untuk belajar di siang hari gitu-gitu kan. Ya emang kita emang fokusin. Dulu kita pemikiran pembuka jam 10, tapi 10 pasar paling kan udah nggak se-crowded pas pagi gitu. Misalnya pasak kan jam 6, jam 7 tuh kalau ada. Jadi ya, kita bukanya jam 7 pagi gitu. Tapi memang di lantai dua ini bisa untuk orang WFC ya? Work from cafe? Ya, work from cafe. Soalnya kayak pos naik kayaknya sunyi gitu kan, vibes-nya tenang gitu. Iya sih, kayak kita mau, kita konsepnya kalau untuk lantai dua tuh dimana bisa ngerasa kayak rumah dan bisa kayak kerja di sini juga. Makanya ini kayak banyak office space kan. Kita stop kontak di mana-mana, WIFI juga ada, dan di setiap session tuh ada AC. Jadi kita pengen beneran bikin di tempat comfy lah untuk kayak kerja, untuk kayak study, atau kayak apapun itu lah Kak. Kayak minum pun bersantai-santai di sini juga ya enak gitu ya kan. Menu-menu bestseller di sini tuh apa sih? Kalau di sini tuh kita punya bestseller untuk sekarang makademiya sama taro coklat kan. Oke, untuk pastry-pastrynya? Pastry-pastry itu kita lebih banyak person tuh beef croissant. Oh, beef croissant. Oke. Ya, itu enak banget sih. Nanti bisa dicoba. Untuk menu-menu di sini, tersedia nggak di Gojek, Grab, atau Shopee food gitu? Untuk sekarang belum ada. Belum. Kalau masuk ke Gojek, Grab, Shopee food itu kita belum masuk. Oke deh. Terima kasih banyak ya Mas Ezra waktunya. Iya, makasih ya. Semoga sukses, sehat selalu. Iya, makasih Kak. Thank you. Tadi gue dikasih hotcap sama barisanya, sekarang gue mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Filky. Balbo juga. Mantap. Oke deh, sekian review gue di Oditi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax